Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku dimanapun berada Semoga saudara-saudara tetap dalam lindungan Tuhan yang maesah Dan dimudahkan segala urusannya Juga dilancarkan rezekinya Jumpa lagi bersama saya disini Dalam channel CKITR Sedikit ilmu berjuta manfaatnya Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara mudah membuat dan mencetak amplop Yang baik dan benar pada Microsoft Word Baik saudara-saudaraku mari saksikan videonya berikut ini Dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham Baiklah saudara-saudaraku Langsung saja kita buka Microsoft Wordnya Pada kesempatan ini Saya menggunakan Microsoft Word 2010 Namun pada dasarnya Menggunakan Microsoft Word dari 2007-2010 2013 maupun 2016 Langkahnya sama saja Baiklah kita buka Microsoft Wordnya Kemudian dari lembar kerja baru Kita menuju ke menu MyLink Lalu di dalam submenu MyLink ini Terdapat submenu-submenu Yaitu Mplop Label Star Mile Marge Select Reciper Bisa melalui Mplop ini Kita bisa memilih Mplop ini Atau kita bisa memilih Star Mile Marge Lalu kita pilih Mplop Yang ini dan ini sama saja Baik kita langsung dari Star Mile Marge Kemudian Mplop Kita dihadapkan dengan kotak dialog seperti ini Kemudian kita tinggal OK saja Disini kita disediakan kotak dialog untuk menulis Namun kita hapus saja Dengan cara kita klik Satu kali disini Lalu delete Disini terlebih dahulu kita buat kopnya Seperti ini Terima kasih telah menonton Lalu kita atur posisinya Kita block terlebih dahulu Kemudian ke menu Home Lalu kita pilih Center Atau bisa menekan CTRL E pada keyboard Kemudian kita perbesar Dengan ukuran 14 Untuk dinas pendidikan dan kebudayaannya Kita menggunakan ukuran 12 Nama sekolahnya Menggunakan ukuran 14 Kemudian alamat sekolahnya Kita perkecil sedikit lagi Ukuran 9 Lalu kita buat Kita link Kemudian kita ambil garis bantu Untuk membuat garis Pada Kopnya ini Klik menu insert Kemudian step Pilih Line Kemudian tekan shift Klik Tahan dan tarik Sampai ke ujung Seperti ini Dan bisa kita turunkan Menggunakan tanda panah Ke bawah pada keyboard Kita akan kita tebalkan lagi sedikit Dari menu format Kita pilih Shape outline Kemudian pilih Wax Kita pakai yang Satu setengah PT Oke Kemudian disini Kita akan letakkan logo Logo sekolah Dan logo provinsi Cara mengambil logonya Klik insert Kemudian pilih Picture Kita telusuri Dimana kita letakkan logo Pilih logonya Kemudian kita perkecil Logonya Seperti ini Kita perkecil lagi Kemudian kita ambil Logo sekolahnya Tetap di menu Insert Picture Lalu logo sekolah Untuk copnya Sudah jadi Atau disini Kita bisa tebalkan semua Menuh home Ball Atau bisa Dengan cara Kita block Terlebih dahulu Copnya ini Sampai disini Kemudian tekan CTRLB Kemudian disini Kita Enter sekali Jika garis Bantunya ini Ikut turun Bisa kita naikkan lagi Klik Kemudian kita naikkan Dengan menggunakan Tanda panah Pada keyboard Ke arah atas Seperti ini Terus Lalu Kursornya Kita letakkan disini Ini kita buat Nomor Nomor surat keluarnya Kemudian Di bagian ini Kita buat Kepada Atau yang akan kita tuju Surat yang akan kita tuju Kemana tujuannya Kita menggunakan Kotak dialog Yaitu Melalui menu Insert Pilih Step Lalu kita pilih Textbox Kemudian kita letakkan disini Textbox Lalu kita ketikkan Kepada YTH Titik 2 Untuk di Kepadanya Bisa kita langsung isi Atau kita Beri titik-titik dulu Kemudian Di Lalu enter Tab 1 kali Ini alamatnya Kita buat Tempat saja Jadi kepada Titik-titik Ini siapa yang akan dikirimkan Atau siapa yang akan dituju D-nya kita buat Di tempat Lalu kita hilangkan Garis Bantu pada Textbox ini Dengan cara Kita klik Kemudian Save outline Pilih No outline Kita lihat di Print preview Dengan cara Mengklik Simbol ini Atau jika Saudara-saudara Yang tidak ada Menu simbol Print preview ini Bisa melalui Klik file Lalu pilih Print Maka terlihat Amplopnya Seperti ini Nah sampai disini Saudara-saudara Amplop tinggal Kita cetak Atau bisa langsung Kita ketikan Alamatnya Disini Tandanya disini Kita akan membuat Atau mengirimkan Surat kepada Pimpinan Atau tempat lokasi Praktek kerja lapangan Pada siswa Tinggal kita ketikan Saja Disini Contohnya Pada YTH Pimpinan Cetakan Oke seperti ini Disini Kita ketikan Nomornya Maka Amplop Tinggal kita Cetak Saudara-saudara Baik saudara-saudara Sampai disini Saya rasa cukup mudah Untuk membuat Amplop Pada Microsoft Word Saya harap Saudara-saudara Bisa memahaminya Selamat mencoba Salam sukses selalu Dari channel CK Ihtiar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa